Arema FC sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Borneo FC di final Piala Presiden 2024. Pelatih Joel Corneli telah mempelajari kekuatan lawan dengan menonton pertandingan Borneo FC. Setelah mengalahkan Persis Solo di semifinal, Arema FC kini memiliki 3 hari untuk mempersiapkan diri. Corneli menekankan pentingnya persiapan matang karena Borneo FC dianggap sebagai tim yang kuat dan patut dihormati. Sport Channel coba merangkum persiapan Arema lawan Borneo FC di final sebagai berikut. Tak mau buang waktu, Arema FC sudah siapkan diri lawan Borneo FC. Arema FC tak mau membuang waktu menyiapkan diri jelang laga final Piala Presiden 2024 kontra Borneo FC. Klub berlogo singa mengepal tersebut mengaku sudah mulai menyiapkan diri jelang laga ini. Salah satu bentuk persiapan tersebut, menurut pelatih Arema FC, Joel Corneli, adalah dengan mengintip kekuatan pesut etam, julukan Borneo FC. Menurutnya, ia sudah menonton permainan Borneo FC. Kemarin, saya sudah melihat pertandingan Borneo FC di televisi, ucap Corneli. Arema FC akan menghadapi Borneo FC pada partai puncak Piala Presiden 2024. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Manahan Solo, Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024. Sebelumnya, Arema FC sukses memastikan tiket ke final Piala Presiden 2024. Dalam babak semifinal, kontra Persis Solo, yang dihelat di Stadion Manahan Solo, Rabu 31.07.2024 mereka menang 2 gol tanpa balas. Dua gol kemenangan Arema FC ini diborong oleh Charles Lokolingoy. Lokolingoy mencetak gol-gol ini pada menit 59 dan 82. Menurut Corneli, mereka akan segera menyiapkan diri untuk laga kontra Borneo FC. Pasalnya, waktu yang mereka miliki jelang laga tersebut tak banyak. Kita sudah mulai bersiap untuk pertandingan ini. Ada 3 hari bagi kami untuk menyiapkan tim, tuturnya. Arema FC sendiri memang wajib bersiap dengan sebaik mungkin. Pasalnya, pesut etam bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Kualitas anak asu Peter Huistra tersebut diakui sendiri oleh Corneli. Borneo adalah tim yang sangat luar biasa. Kita harus menaruh respek kepada mereka, ia menandaskan.